Ya pemirsa dari rekapan data BPKAD jelang akhir tahun 2023, serapan anggaran di masing-masing OPD di Kabupaten Muarujambi hampir mencapai 80%. BPKAD Muarujambi saat ini telah merekap serapan anggaran jelang akhir 2023 ini sudah mencapai 80% dari masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Muarujambi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah alias menyebut bahwa serapan anggaran saat ini hampir 80% dengan angka pastinya sekitar 78,85%. Dari seluruh OPD semuanya sudah menunjukkan angka yang lumayan besar, di mana masing-masing OPD sudah lebih di atas 60%, bahkan sudah ada yang mencapai 80%. Serapan anggaran kita sudah mencapai menekati angka 80%, 78,85%. Sudah, sampai 100% dan tentunya harapan kita nanti bisa dibuat jalan-jalan waktu mengikuti juga kondisi yang sudah masuk di akhir tahun. Harapannya tinggal kepada seluruh Dekan-Dekan Kolde yang tidak akan memaksimalkan, harusnya bisa percepatan untuk koldean fisinya diikuti dengan juga koges terhadap penyerapan anggarannya. Alias berharap agar OPD yang masih kategori minim serapannya untuk mengejar ketertinggalan, karena tak lama lagi tahun anggaran akan berganti.